tadaaa ini dia masakan tradisional swiss atau makanan khas swiss yang namanya bernertlate orang yang tinggal di swiss harus tahu ini teman-teman dan harus coba selamat menikmati selamat menikmati teman-teman kali ini saya kolaborasi bersama istri-istri orang swiss dan juga orang yang tinggal di swiss nah kolaborasi memasak makanan khas dari swiss jadi teman-teman apa aja makanan khas dari swiss yuk kita langsung aja ya ke dapur jadi kita hari ini mau masak bernertlate bernertlate itu masakan tradisional swiss yang berasal dari kota Bern makanya dibilang bernertlate jadi masakan ini teman-teman sangat enak dan membuatnya juga tidak susah-susah banget jadi simple ya nah suami saya mengajarkan saya sebenarnya saya belum sebelumnya belum pernah memasak memasak ini ya teman-teman jadi ini perdana saya memasak bernertlate teman-teman jadi bagaimana caranya biar bisa teman-teman juga praktekin di rumah yuk kita langsung ke dapur tapi jangan lupa di subscribe like dan juga di share dan juga teman-teman kepoin juga ya links teman-teman saya teman-teman yang kolab kolaborasi di bawah ini di deskripsi di bawah ini teman-teman so teman-teman yuk kita langsung aja ke dapur swiss atau swissiland adalah negara asal dari suami kita disini kita akan berkolaborasi memasak masakan tradisional swissiland atau masakan tradisional swiss ini dia tart yang bisa bikin kalian ketagihan karena ini makanan swiss yang sesuai dengan lidah indonesia ya rostinya udah jadi ya teman-teman ya ini rosti ala Reni ya tadaaa ini dia masakan tradisional swiss atau makanan khas swiss yang namanya bernertlate risotto buatan saya ha ha buatan siapaan ani bu RT untuk membuat bernertlate ini teman-teman disini saya panaskan minyak sayur sedikit dan juga pakai butter nah setelah itu kita tumis bawang putih teman-teman nah seperti ini kita tumis bawang putihnya sampai benar-benar harum dan juga kuning kecoklatan gitu ya teman-teman ya setelah itu kita masukkan sedikit air ya teman-teman nah seperti ini kita masukkan sedikit air dan juga garam dan sekarang kita masukkan cengkeh dan juga daun seperti daun salam gitu ya teman-teman dan juga kita masukkan bonen atau buncis yang sudah kita rendam buncis kering ya yang sudah kita rendam satu malaman nah ini kita masak ya teman-teman seperti ini jadi ini teman-teman rasanya sangat enak sekali saya lebih suka buncis yang kering seperti ini daripada buncis yang masih segar gitu ya karena rasanya enak sekali teman-teman dan kita tambahkan sedikit air lagi dan ini teman-teman kita masak atau kita biarkan dulu selama satu jam atau dua jam ya nah di sebelah sini teman-teman ini saya akan masak sauerkraut atau ini sebenarnya dari kol kol yang sudah dipermentasi dipermentasi aduh susah banget ya bilangnya nah ini kita masak bersama bacon dan sekarang waktunya kita masukkan wursnya atau sosis ya teman-teman ya nah ini jadi ini kita masak lagi teman-teman wursnya ini dan ini kita akan masak sekitar setengah jam lagi maka banner plate ini siap dihidangkan teman-teman nah ini jadi teman-teman untuk cara penyajiannya seperti ini ya tidak susah-susah amat kok karena saya juga belajar juga sih teman-teman nah ini sauerkrautnya kita buat seperti ini ya teman-teman nah ini dan setelah itu kita akan taruh kentangnya nah setelah kentangnya kita susun seperti ini teman-teman baru kita akan taruh buncisnya juga ya teman-teman ya buncis yang sudah kita masak tadi nah ini seperti ini kita susun supaya lebih rapi ya teman-temannya nah setelah itu baru kita buat baconnya teman-teman nah seperti ini baconnya kita susun di atas nah ini dia nah setelah selesai baconnya kita buat baru nanti kita akan buat wursnya atau sosisnya nah seperti ini ya nah seperti ini ya jadi kita susun ala-ala kita teman-teman dan biasanya teman-teman orang-orang Swiss itu makannya makan ini berner plate ini pakai saus mustard ya nah tapi ini sausnya beda teman-teman saya buat oke seperti ini teman-teman susunannya nah ini dia berner plate ciri khas kota Bern dari Sui kemudian dari Sui dan meskipun vat kemudian terimu dan secara kemudian Terima kasih.